Apa sih salahnya kalau kita kembali ke kampung nasi sayur bayam? Bobor kita di sana hadap bobor bayam sama jagung muda. Kemudian sambelnya korek. Nggak wikrih. Masya Allah. Didampingi suami. Ternyata yang menjadikan kita itu sengsara itu adalah urusan kerakusan hati. Ketamaan hati. Sehingga kalau orang sudah rakus biarpun punya satu lembah emas, dia minta lembah yang kedua. Nggak ada ujungnya. Padahal semestinya sudah cukup. Tapi kenapa masih membawa perjanjian kontrak baru? Tidak apa-apa. Insya Allah setelah ini ketemu di Indonesia pengajiannya. Justru itu yang biaya ingin kalian terus mengasah niatnya dulu. Niatnya dulu. Dan luar biasa. Ini hebat. Sampai suatu kan nangis biaya. Ayah saya sakit masuk rumah sakit. Kemudian harus terlilih hutang. Saya harus pergi. Kita nggak bisa menolongnya. Dia seorang perempuan. Yang sebetulnya dia menjerit tidak akan pergi. Akan tapi harus pergi. Kan untuk bayar hutang ayahnya. Hutang ibu undanya. Pengen adiknya sekolah. Saya berkorban. Biar saya nggak kosong. Penting adikku sukses bu ya. Itu banyak orang-orang semacam itu. Dan ini hebat orang semacam itu. Memikirkan orang lain. Mengikirkan kewajiban. Akan tapi pun demikian. Bu ya masih terus berharap bahwasannya. Cara berpikirnya harus kecerdasannya ditingkatkan lagi. Untuk dimurusi keluarga. Murusi usaha. Jangan terlihat menikmati keadaan di tempat semacam ini. Tempat ini semuanya serba enak. Dengan gaji rutin per bulan. Belum lagi kadang. Masya Allah semuanya serba enak. Cuma jadi masalah nanti. Untuk bangkit. Diajak oleh masingku untuk bangkit dalam sisi ekonomi. We akan memualai bangkit dari sisi ekonomi. Dari membiasakan. Dengan kesederhanaan. Coba pastikan. Jangan biasa dengan kaya sombong. Orang tersiksa itu sombong. Sombong dengan mobil mewah. Sombong dengan rumah megaw. Sombong dengan. Itu terseksa hidupnya. Hidupnya padahal dia kaya kayak orang larat. Capeknya luar biasa. Sombongan. Dia selalu nuruti kesombongannya. Dan sombong itu menyeksa. Dan kejahatan pertama dilakukan oleh iblis. Oleh makhluk Allah. Namanya iblis. Aba, wastaqbar. Sombong. Biasanya kita sudah alumni luar negeri. Itu gayanya. Na'udhu Billah. Itu gak bisa sukses. Kalau dulu biasanya. Biasanya makan sambal terong. Sudah kembali biasa. Dan itu lebih enak bagi kami. Gak usah ekon. Kadang-kadang sengaja dipaksain gaya makanan. Yang ada di Hong Kong dan sebagainya. Padahal dia sendiri tidak terlalu menikmati amat. Hanya kesombongannya menjadikan dia menikmati. Ekon. Sehingga pulang ke rumah. Kelihatannya sebelumnya. Waktu masih di Hong Kong bisa beli motor. Beli rumah. Beli ini. Pulang ke rumah. Enam bulan dijual lagi. Balik lagi ke Hong Kong. Nyungsep. Pasti dia tidak cerdas orangnya. Kalau ada di sini angkat tangan. Tidak cerdas orang itu. Sekarang dengan buah harus cerdas. Biasanya dengan. Tidak usahlah. Kalau sudah ikut orang kampung. Sudah gaya hidup orang kampung. Makan seperti mereka. Pergi pasar tidak usah. Gayanya harus supermarket. Itu pasar di perempatan. Jalan itu murah-murah itu. Sambil nolong ibu-ibu yang belanjanya ke pasar besar. Untuk dibawa ke perempatan. Ingat tidak? Nah itu loh. Belanjanya di situ sambil nolong saudara kita. Lebih murah kadang-kadang. Tidak usah action. Tidak usah. Ya waduh ini Hong Kong. Kok sorry dong. Belanjanya di pasar tradisional. Saya harus supermarket kangkung itu. Kalau di pasar tradisional. Harganya 990. Masuk supermarket. 1.500. Berlipat-lipat. Kok kayak itu orang cerdas. Cerdas mananya? Cerdas apanya? Dan sebenarnya sebetulnya model sudah sangat cepat. Ini kalau ingin bangkit begitu. Cara dagang kita itu aneh. Belum untung. Sudah hayal untung. Belanjanya banyak. Ini kebayang nanti. Kalau saya belanja begini. Insya Allah. Akhir pekan. Dapat untung begini. Belum jualan ini. Sudah pesen dia. Kredit. Mana bisa orang itu maju. Tolonglah. Jangan hanya senyum. Tidak di amalkan ini ilmu. Saya ingin bahwasannya kalian pulang ke rumah. Biasakan dengan gaya hidupmu dulu. Dengan kesederhanaan. Modal bisa digunakan lebih manfaat. Gampang. Mungkin Mas Bu sudah ngomong. Jangan gampang silo dengan tawaran bisnis. Buahnya bohongi orang-orang. Bahkan. Hanya. Sebetulnya nanti minta tolonglah. Coba dibuatkan program bisnis besar-besaran. Yang segeranya saya juga bisa sambil. Yang ngamalkan ilmu yang diambil di Hong Kong. Kan ada ilmunya ngaji begini. Lali bisnis saya jalan bagaimana. Tapi sebenarnya bisnis apa saja bisa. Orang tidak usah kengsi dengan jualan. Jualan. Jadi kaya. Jadi masalah adalah kadang kesombongan tadi. Betul. Jadi tempat luar negeri kadang mohon maaf. Yang pernah keluar negeri itu rata-rata cara hidupnya susah. Yang pernah di Saudi. Yang pernah masuk sampai guyonan kita. Mahasiswa itu kalau sudah belajarnya sambil cari duit. Itu berdakwah jadi mahalus. Karena apa? Enakan cari. Nah gitu. Tapi kalau biasa dengan kesabaran. Mudah nanti dalam berjuang. Memang ada mandiri itu penting. Akan tapi bukan berarti. Kita mengikuti hawa namsu kita. Ketamaan kita. Kerapusan kita. Apa sih gengkok? Kenapa sih? Apa sih salahnya kalau kita kembali ke kampung nasi sayur bayam? Bobor kayak tadi. Ada bobor bayam sama jago muda. Kemudian sambalnya korek. Nggak wikre. Masya Allah. Didampingi suami. Makan enaknya kayak siapapun. Nggak sama suami. Rasa garam. Kalau masih menikmati. Wah kacau ini. Nggak rindu suami ini. Nggak. Ini jadi tolonglah. Biasa kecederhana. Kalau Anda memang ragu hidup sederhana. Ayo jalan sama boya nanti. Saya ajak nanti gelar tikr di pinggir jalan. Ternyata nasi bungkus paling enak. Kalau dengan sayur-sayur tahu itu sama sayur. Sayur kental. Lodeh kental begitu. Masya disiram di atasnya. Cemek-cemek gitu. Allah. Terong bakar enaknya luar biasa. Sudahlah. Ternyata. Kalau kita amati. Dari semua kegiatan. Itu cara hidupnya yang salah. Cara hidupnya yang salah. Sederhana itu bukan berarti. Kita harus menyiksa diri kok. Menikmati kok. Jujur hari ini pun. Sambal teron tetap lebih enak. Dibanding sambal-sambal yang lainnya. Karena lidah kita sudah terbiasa. Terasi itu baunya tidak enak. Tapi ternyata ajik. Nah itulah jadi. Tolonglah. Jadi kita pun berpikir seperti itu. Sehingga modal yang Anda miliki. Ini adalah akan berguna. Jadi di samping hidup sederhana. Sederhana. Pastikan hidupmu sederhana. Gaya hidup di sini sudah dikurangi. Dirubah. Kemudian setelah hidup sederhana. Sederhana jangan gampang sila urusan bisnis. Kalau mau berdagang, berbisnis, usaha. Nah ini masih kuat. Kita ada dalam satu buku yang kita tulis dengan Mas Ipoh itu adalah. Bagaimana langkah-langkah bisnis. Paling tidak ya. Ada waspada. Hati-hati. Allah ridho. Jangan kalap. Mentang-mentang ada untung. Gak pernah mikir halal haram. Nah, waduhillah. Kalau sudah orang tidak berpikir halal haram. Itu biasanya sudah. Ngawur. Bisnis. Siap bisnis. Gampang dibohongi. Tapi kalau orang berpikir halal haram. Boleh tidak secara syariat. Berarti dia waspada. Hati-hati. Sehingga biarpun terlihat di dunia menguntung. Dan kalau di akhirnya tidak menguntung. Dia akan mau. Jadi kesederhanaan. Kemudian jangan mudah silau dengan bisnis. Kemudian yang ketiga. Jangan merasa gengsi dengan kerjaan halal apapun. Jangan merasa gengsi dengan kerjaan halal apapun. Yang penting terhormat. Yang penting terhormat. Karena kadang-kadang sudah merasa mungkin. Ya dia stempel. Kalau di kampung itu stempel sarjana. Jadi kadang-kadang sepertinya. Mendapatkan gelar sarjana ekonomi itu malah mematikan. Kenapa? Kalau sudah di rumah itu malu kerja-kerja. Apa adanya. Sementara dia harus makan. Sebenarnya kelontang-kelantung dia di rumah. Mau kerja belum diterima. Dia mau kerja di kerjaan biasa. Karena dia sarjana ekonomi. Akhirnya tidak kerja. Bengkong dia yang rusak. Ibunya yang marah-marah dan seterusnya. Sama lulusan Hong Kong begitu. Kadang-kadang males malu kerja ini dan sebagainya. Kesawah, jual teh atau apa saja. Banyak pekerjaan. Asalkan itu tadi ada keseimbangan. Cara hidup yang benar. Tidak usah kita foya-foya. Action gaya. Tidak harus beli mobil. Susah beli mobil itu harus buat rumah tempat parkir. Punya sopir. Ngerawat. Angkat saja enak ya. Artinya memang kita mulai berpikir maju. Tapi di saat kita belum sampai di sana. Jangan memaksakan diri. Sahabat Al-Bajah TV Setelah menyaksikan video ini Jangan lupa bersolawat Kepada Baginda Nabi Muhammad Sallu ala Nabi Muhammad Allahumma salli alaih wa ala alihi wa sahbihi Selamat menikmati.